Aksi Reaksi dan Interaksi Kadas dalam Aktivitas Rumah Belajar Perpustakaan Lorong Kelurahan Patinggaluang, Jalan Barukang 3, Lorong 3 No. 42 Satu-satunya perpustakaan yang ada di Kecamatan Ujung Tanah merupakan sentra kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai sarana belajar untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan. Masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut dibekali dengan berbagai pengetahuan dalam membaca, menulis, menghitung bahkan untuk belajar memecahkan berbagai masalah yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Salah satu program DPK Provinsi Sulawesi Selatan adalah membina semua jenis perpustakaan yang ada di wilayahnya. Sehubungan dengan itu Tim 3 Kadas, kami datang Anda sukses, mengadakan pembinaan dalam bentuk kegiatan mewarnai, membaca nyaring, mengarang, dan bercerita. Diharapkan ada anak-anak yang dapat berbagi pengalaman belajarnya dalam situasi pandemi. Kegiatan tersebut bertujuan dapat menciptakan budi pekerti dengan baik dan mampu menciptakan budaya literasi dan numerasi di lingkungan mereka. Berikut wawancara Hasmi Jabir dengan Kepala Sekolah SAPD, Sekolah Anak Percaya Diri, Ibu Hajah. Doktor Anda, Nurahini? Bagaimana kalau yang mau datang bisa dipenuhi musik ya? Apa harapan itu dengan ketatangan kita? Bagaimana kita datang ini luar biasa, sudah motivasi buat anak-anak yang selama ini tidak ada kesimpulan, tidak kita datang, kita akan berdiri akun, ini menjadi pendorong buat anak-anak, bagi kebahagiaan buat anak-anak karena sebagian siswa kita ini adalah anak-anak berbangun kelasan. Saya membantu setelah ini dengan anak-anak ada perubahan, berlaku anak-anak yang tidak ada di dunia kita ini. Dari potensi budi ini, yang paling tidak, anak ini sama dengan anak-anak di luar sana, cuma mungkin mereka kasih kesempatan yang kurang. Dengan adanya dari perpustakaan ini, kita akan akan anak-anak terkotipasi untuk belajar, berkreasi, untuk meningkatkan kapasitas anak-anak ini. Kita ucapkan terima kasih banyak, untuk atas kedatangannya saya tahu, saya tahu, saya ingin banyak kegiatan, tapi dengan kehadiran ini dengan anak-anak ini, sudah menjadi motivasinya kasih anak-anak. Bahwa dia juga kebagian dari pemerintah yang sangat diperhatikan. Dengan kepala sekolah SAPD, Sekolah Anak Percaya Diri Ibu Haja, Doktor Anda, Nuraini, luar biasa karena memotivasi anak-anak yang selama ini masih butuh perhatian. Kedatangan tim 3 Kadas menjadi pendorong bagi anak untuk berbagi kebahagiaan karena sebagian siswa ini adalah korban kekerasan. Saya membangun sekolah ini dengan harapan ada perubahan perilaku anak-anak agar kelakperilakunya menjadi lebih baik. Demikian laporan dari Hasmi Jabir, Editor Mustafa Kamal Pembelajar apa? Pembelajar membaca. Karena itu membaca, membaca buku dengan membaca HP? Beda. Kalau membaca buku, tidak ada hoax-nya. Tapi kalau membaca HP banyak yang hoax kan? Sering orang kena tipu kan? Bibi-bibi baca buku. Karena itu buku, ada pengarangnya di situ, ada penanggung jawabnya, ada penerbitnya, jadi tidak ada yang berani hoax. Bisa di saat tidak belajar loax. Bibi-bibi baca buku. Siapa yang paling bagus nanti, saya kasih hadiah Rp50.000, kalau bagus saya menanya. Hello guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Celebrate is amazing, okay? Dadah!